Pemirsa dalam kampanye di Tanah Rencong, Aceh, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, jogging bersama warga di Lok Sumawe. Jogging dilakukan bersama warga mengelilingi Waduk Pusong, yang dinilai Sandiaga memiliki potensi wisata serta pengembangan ekonomi. Dalam kampanye di Lok Sumawe, Aceh, minggu kemarin capres nomor urut 02 Sandiaga Uno berolahraga bersama masyarakat. Sandiaga mengelilingi Waduk Pusong sepanjang 3 km lebih dan disambut antusias oleh warga Lok Sumawe. Warga pria dan wanita juga berebut berfoto selfie dengan Sandiaga. Menurut Sandi, lokasi Waduk Pusong yang indah berpotensi dikembangkan menjadi lokasi wisata dan juga pengembangan ekonomi. Selama dua hari di Aceh, Sandiaga berziarah ke makam Malikul Saleh dan hadiri acara Muzakaroh, Ulama Konfes Payapasi di kawasan Aceh Timur. Sementara Jawa Pres nomor urut 01 Maruf Amin kemarin mengunjungi kampung Tegal Renget di Tangerang, Banten. Maruf Amin yang meminta dukungan ulama dan warga dalam Pilpres 2019 optimis mampu merahup suara hingga 70% di Provinsi Banten. Jawa Pres nomor urut 01 Maruf Amin bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, ulama dan warga di kampung Tegal Renget, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagai putra daerah, Maruf Amin senang bisa bertemu dengan warga dan keluarganya. Maruf Amin juga meminta doa restu agar bisa terpilih dan memimpin bangsa Indonesia bersama Joko Widodo. Kepada pendukungnya, Maruf Amin menyatakan kesiapannya menghadapi debat kedua pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Maruf Amin optimistis dirinya bersama Capres Joko Widodo akan merahup suara lebih dari 70% di Provinsi Banten. Uremo Amin arkan sabar Anak Abang Abang